Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu modbus terbaru ini adalah modbus bristun atau bristrans dengan julukan tuan muda mod ini istimewa banget nanti bakalan saya jelaskan kenapa mod ini sangat istimewa dan bila teman-teman menginginkan atau pengen mencoba mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke untuk penampakan dari busnya seperti ini ya ini sudah menggunakan facelift voyager eh belum ya ini menggunakan selendang setra tetapi untuk topinya ini menggunakan facelift ya atau yang terbaru dan untuk liverynya ini sudah satu paket dengan modnya ya jadi teman-teman tidak usah bingung dengan mencari liverynya lagi ya jadi sudah satu paket jadinya enak ya dan tentunya disini sudah full variasi seperti winglet lalu ada talang air dan sebagainya ini banyak banget ya seperti strobo dan perlampuannya ini sangat banyak sekali oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan marah via dan disini untuk bagian depan ini mengingatkan saya dari modnya Muhammad Nasir ya untuk lampunya dan kita kita cek untuk lampunya keren ya kita cek untuk lampu dekatnya nah ini untuk lampu dekatnya saya suka itu proyektornya ya karena kece gitu ya untuk proyektornya dan ini untuk lampu jauhnya namun sayangnya untuk kacanya yang ada di bagian lampu ini berwarna putih ya jadi agak kelihatan gimana gitu ya lebih keren itu yang menyesuaikan dari kacanya busnya ini ya jadi lebih realistis kalau putih itu terlihat gimana gitu ya dan disini untuk lampu sennya juga sudah normal begitupun juga dengan wiper tahu tapi untuk wipernya ini hanya yang di bawah saja ya untuk bagian atas belum bisa menyala dan untuk bukan pintu lampu ini seperti spek pariwisata pada umumnya jadi untuk yang depan itu pintu slide dan yang belakang itu pintu swingnya untuk interiornya ini yang saya bingungkan ya karena untuk interiornya ini kok warnanya hitam ya itu lantainya sudah hitam terus ditambah lagi dengan kursinya yang hitam ya jadinya agak gelap gitu ya dan seperti ini untuk lampu belakangnya kita petar dulu ya supaya tidak silau Oke untuk lampu belakangnya ini juga menggunakan lampu dari Mawad Nasir ya kayaknya terlihat dari kedetailannya ini ini seperti mod Mawad Nasir yang detail lampunya ini tetapi untuk besenya ini seperti besenya dari Mas Angga Sabutro ya untuk busnya ini kalau Muhammad Nasir kan itu busnya agak kotak gitu ya kalau Mas Angga Sabutro kan agak membulat gitu ya untuk busnya dan disini untuk perlampuannya sudah normal semua semua ya tetapi untuk bagian scene-nya yang bagian running itu dipakaikan di bagian rem ya jadi tidak menyala dan juga untuk lampu scene-nya ini malah berwarna putih ya jadi agak unik sekali untuk mod ini dan untuk bagian interiornya seperti ini untuk interiornya ini saya rasa dari Mawad Nasir ya terlihat dari ada logonya dari Mawad Nasir dan disini juga sudah dilengkapi dengan lampu interior yang berwarna biru muda ya untuk tombol-tombolnya juga sudah rapi mantep ya namun untuk bagian pemisah kaca antara atas belas dan bawah ini HD masa kak gini ya Anonya yang lurus ya seinget saya yang seperti itu di bodi MHD kayaknya MHD atau HDD gitu ya dan disini untuk letak istimewanya bagian animasi untuk anime pertama ini adalah suspensi untuk suspensinya ini enggak terlalu bawah gitu ya jadi mantep untuk animasi kedua disini ini ada buka bagasi ya dan istimewanya di dalam sana ada telolet basuri kalau nggak salah itu yang istimewa jadi mod ini sudah disupport dengan telolet basuri ya di dalam interiornya dan juga untuk bagian bagasinya ini sangat tipis ya ini tipikal dari mod free kebanyakan sih gitu ya untuk mod free dan kita bisa cek untuk animasi ketiganya untuk animasi ketiga disini istimewa ya karena beda dari mod yang lain karena untuk animasi ketiga disini seperti bus pre wedding ya atau bus bus yang digunakan untuk private ya atau mungkin dalam acara pernikahan ya mungkin jadi keren ya unik sekali pokoknya kalian wajib coba untuk mod ini dan yang saya suka untuk kedetailan dari mod ini adalah bagian bagasinya ya karena untuk bagasinya itu tidak dibuka langsung semuanya jadi hanya dibuka 12 dan untuk pembukaannya itu tidak kata semua ya jadi ada yang dibawah ada yang separuh jadi menambah kesan realistis ya kalau dibuka semua itu terlihat gandeng dan menonton gitu ya jadi kurang estetik ya kalau di dunia aslinya mungkin cukup sekian video yang dapat saya semangat dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah tahu zaman maaf saya free dan channel salam busit money